Dari kita kali ini adalah Dr. Francisus Aditya Kristianto atau akrab dipanggil dengan Dr. Adit. Dia menyelesaikan pendidikan dokter umumnya pada tahun 2015 dari Universitas Kristel Maranata Bandung. Saat ini aktivitasnya adalah sebagai dokter umum di Departemen Kesehatan Anak RSPAD Dato Subroto Jakarta sekaligus sebagai penulis untuk web universitas.org serta dokter umum praktek, klinik utama marka sehat. Kepada Dr. Adit, waktu kemudian, kami bersyukur. Ya, selamat pagi Smart Parents. Makasih Ibu perkenalannya. Tadi suaranya agak putus-putus ya. Selamat pagi hari ini kita akan memulai acara pesat dengan topik kegawatan pada anak. Pembicara kita hari ini adalah Dr. Felix. Beliau, nama lengkapnya adalah Dr. Felix Liao, spesialis anak. Biasa kita kenal dengan Dr. Felix. Mungkin sudah banyak yang kenal ya. Beliau menyelesaikan atau menentaskan pendidikannya dari Fakultas Kedokteran UI tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan spesialis anak dari Fakultas Kedokteran UI Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini beliau bekerja sebagai tim pengawas di Yayasan Orang Tua Peduli sebagai penasehat di Genik Marka Sehat. Dan beliau juga praktek sebagai dokter anak di Rumah Sakit RSAB Harapan Kita. Topik hari ini sesuai namanya yaitu kegawatan pada anak. Kita akan belajar bersama-sama nih, kita bakal belajar bareng-bareng tentang kegawatan pada anak. Ini topiknya cukup penting ya, supaya para smart parents semua tahu kalau misalnya di rumah anaknya kecelakaan atau ada sesuatu yang terjadi, kita harus tahu, kita tahu apa aja yang harus dilakukan gitu. Dr. Felix hari ini akan ngajarin kita, tadi saya udah sempat ngintip dari kemana, saya udah sempat ngintip PowerPointnya. Topiknya yang dibahas ada luka bakar, ada trauma kepala, ada sesak pada anak, ada mimisan dari nasi. Itu nanti beliau akan kasih info, ngajarin kita, kita belajar bareng-bareng, gimana sih yang harus kita lakukan gitu. Prinsip utamanya kan kalau ada bahaya, ada kejadian bahaya itu, kita harus bikin kejadiannya lalu kita usahakan supaya lukanya atau lukanya tidak tambah parah. Nah, nanti akan diajarin sama Dr. Felix itu, apa aja yang harus kita lakukan untuk pertama kali ini, pertolongan pertamanya gimana. Terus kalau memang nggak perlu dibawa ke rumah sakit, apa yang harus kita observasi. Lalu, kalau memang ada kegawatan yang harus dibawa ke rumah sakit, baru dibawa ke rumah sakit. Di zaman pandemi seperti sekarang kan, sebisa mungkin kita nggak bawa ke rumah sakit ya, karena di sana kan banyak virus, banyak puman gitu. Nah, sebisa mungkin sih kita tangani di rumah, tapi kita juga harus tahu tanda bahaya apa sih yang nggak boleh kita ngajarin gitu. Nanti pada saat beliau ngajarin, kita bisa catat nih di kertas, sebabnya bisa catat di kertas atau di mana gitu. Tentang misalnya yang pertama topiknya luka bakar, nanti apa aja poin-poinnya yang penting, apa aja diperhatikan, langkah awalnya apa, apa benar harus dikasih ini, dikasih itu gitu. Nanti disimak baik-baik, sehingga hari ini bisa belajarnya kita hari ini semuanya masuk dengan baik. Waktunya dipersilahkan untuk dokter-dokter, waktunya sekitar 45 menit, silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih dokter Adit, terima kasih juga Mbak Sylvie dan juga IOP, dokter Wati, dokter Windy. Selamat pagi, Smart Parents. Pada minggu ketiga Januari ini ya, kita ketemu lagi, kita memulai tahun 2022 ini dengan topik pesat lagi ya. Dan topik pesat yang di tahun baru ini adalah tentang kegawat teruratan yang dikhususkan pada anak. Dan kita akan membahas apa yang perlu diwaspadai dan apa yang harus dikenali, dan juga bagaimana cara mengatasi kegawat tersebut untuk pandangan awalnya. Nah, sebagai disclaimer, pada sesi ini, pada pesat topik ini, memang kita tidak akan membahas khusus mengenai tata laksana spesifik pada penyakit-penyakit tertentu. Jadi, kita lebih membahas bagaimana sebaiknya penanganan yang baik pada pasien, pada anak-anak kita semua tentunya. Semoga presentasi ini selatihnya cukup jelas dan suratnya cukup jelas ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, topik yang akan kita bahas dalam sesi ini tentunya ada beberapa. Yang pertama adalah tentang sesat, juga akan kita jelaskan nanti mengenai tersedak. Dehidrasi, penurunan kesadaran, cedera kepala, luka bakar, luka minor, dan juga mimisan. Dan mungkin saya juga akan sedikit bahas tentang mengenai memar. Yang seperti kebiruan pada kaki tangan yang menuncul pada saat trauma. Nah, kita mulai topik yang pertama, yaitu mengenai sesat. Kita tahu bahwa sesat itu adalah suatu proses gangguan sirkulasi masuknya udara tentunya. Masuknya udara itu kan masuk oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan dalam kondisi normal, semua itu berlangsung dengan nyaman, kita berapas dengan lega, kita menghirup dengan nyaman, tapi membuang nafas juga tanpa tahanan. Tetapi ketika ada sebuah sumbatan pada dorong nafas ini, dari mulai trachea namanya, lalu ke cabangnya namanya broncus, dan terakhir alveolus, atau kita sebut sebagai balon-balon udara seperti sponge yang ada di paru-paru, ketika ada sumbatan itu, gangguan pada seorang perawasan tersebut, itu akan menyebabkan gejala sesak pada anak. Yang akibatnya bisa jadi anak tersebut tidak bisa mendapatkan oksigen dengan baik, ataupun tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida dengan baik, sehingga yang tampak adalah kalau dibiarkan belakang yuk, anak akan nambat biru. Nah ini adalah gejala yang cukup sering kita temukan, selain yang disertai pada kondisi anak sesak, yaitu kita dapatkan gejala batuk, dan yang pada sesak ini kita juga akan melihat adanya cekungan dada. Terutama bisa kita lihat pada cekungan dada di sekitar, kita namakan ini sekitar epigestrium, atau sekitar ulu hati. Nah kita akan lihat dulu videonya, sebentar, saya stop share dan saya akan tunjukkan video supaya punya gambaran, karena cukup sering para orang tua tidak menyadari bahwa anak itu sesak. Ketika saya perlihatkan gambaran cekungan dadanya, barulah mereka menyadari bahwa ini adalah suatu kondisi sesak. Ini contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh gambar, maaf video dari seorang anak yang sesak. Kita kelihatan ya bahwa pada saat anak ini bernafas itu ada cekungan di daerah lehernya, dan juga kalau kita lihat di bagian dadanya ini tuh anaknya tampak cekung sekali, meskipun tertutup oleh baju singletnya, tapi kita bisa lihat bahwa ada cekungan pada dadanya. Dan ini kasusnya nyata, dan ini sudah agak lama anaknya menderita sesak, maka anaknya pun mulai-mulai agak mengantuk. Dan inilah tanda bahwa anak itu sebenarnya sudah dalam kondisi yang sangat emergensi sekali seperti itu. Kembali kita akan lanjutkan kembali ke PowerPoint kita. Jadi ketika kita mendapatkan seorang anak itu nafasnya cepat, dan juga adanya cekungan pada dada ataupun leher, itu sudah kita kategorikan anak itu sesak nafas dan itu sudah kondisi yang emergensi. Dan anak itu sepatnya sebisa mungkin mendapatkan pertolongan untuk ke rumah sakit atau ke teknik terdekat. Nah, tadi kita sudah lihat video mengenai retraksi atau cekungan pada dada, dan ini adalah patokannya. Kapan sih kita katakan seorang bayi atau seorang anak itu nafas cepat? Yang pertama tentunya kita hitung berapa frekuensi nafas dengan melihat atau kita pegang dada perut anak kita. Kalau misalkan anak itu usianya 0 sampai 2 bulan, kita katakan nafas cepat kalau frekuensi nafasnya lebih dari 60. Sedangkan kalau misalkan pada anak usia 2 sampai 11 bulan, kita katakan sesak kalau nafas cepat, kalau misalkan jumlah frekuensinya lebih dari 50 kali, dan ketika anak 1 sampai 5 tahun, dikatakan nafas cepat itu kalau sudah lebih dari 40 kali. Jadi kita bisa itu hitung nafasnya, kita mungkin pakai jam tangan kita, ketika dia bernafas, kita hitung berapa kali anak ini kita bernafas, dan kita cocokkan usia dan frekuensi tadi. Kalau misalkan sudah lebih dari nilai rapat ini, kita sudah perlu wanti-wanti, jangan-jangan memang anak saya ini mengalami suatu kondisi sak nafas. Nah, penyebab dari sak nafas itu sangat banyak sebenarnya. Dan kita bagi secara dua garis besar, yaitu dari sisi infeksi dan juga yang bukan infeksi. Dari infeksi, kita bisa contohkan adalah pneumonia, bronchiolitis, atau mungkin kita juga sering dengar, anaknya itu flek paru, sebenarnya suatu terminologi yang kurang tepat ya, tepatnya kita katakan bahwa anak kita ini mengalami tuberculosis, atau bukan infeksi, yaitu misalkan tersedak. Jadi beberapa waktu lalu, dalam waktu dekat ini, kami juga mendapatkan kasus anaknya itu, anak laki-laki padahal ya, dia tersedak jarum pentul di seorang perampasannya, dan itu memang harus dikeluarkan. Yang juga agak menyesakkan adalah, sekitar pertengahan tahun lalu ya, jadi seorang anak itu bahkan bermain lem, lem apa namanya itu, lem power glue, yang sangat-sangat keras sekali, anak itu ternyata bermain, dan lem itu masuk ke saluran pernafasannya. Bisa dibayangkan, lem itu saja kalau tangan kita itu lengket sekali, dan kita saja susah untuk menggerakkan tangan kita ya, kalau sudah lengket. Nah, ketika anak itu menghirup lem tersebut, tanpa sengaja, dan lem itu masuk ke saluran pernafasannya, maka bisa dipastikan bahwa saluran pernafasan anak itu, tidak bisa bergerak sama sekali, karena sudah terlemet oleh lem tersebut, dan ketika lem itu sudah mulai mengeras, itu sudah sangat sulit sekali untuk dievakuasi ataupun dikeluarkan, sehingga memang anak itu berujung ke kematian. Nah, ini adalah gambar sebelah kanannya, adalah sebuah gambar rongsen, yang menunjukkan bahwa kalau rongsen itu gambar pneumonia, gambar infeksi, itu ada gambar yang bercak putih yang cukup kebah pada paru-parunya. Jadi, kalau misalkan tidak ada gambaran jelas sekali, ada gambar di sirongsen thorax atau rongsen paru-paru, kita mungkin tidak begitu mengatakan bahwa anak ini mengalami infeksi pneumonia, mungkin penyebab yang lain. Nah, ini adalah dua gambar yang ingin saya tampilkan, bahwa ada bayi-bayi yang ketika dia mulai diberikan MPAC, apalagi MPAC-nya itu sendiri, ketika dia makan sendiri, itu suka sekali seperti tersedak, atau kita sebut sebagai geging. Jadi, anak itu tanpa, ketika dia coba untuk memasukkan makanan-makanan ke dalam mulutnya, anak itu ada respon seperti mau mengatasi. Itu adalah geging. Karena kejadian itu, anak itu tidak tampak sakit, tidak tampak menderita. Tapi dia malah senang mengeksplorasi makanan-makanan yang coba untuk masuk ke dalam mulutnya. Sebaliknya, kalau misalkan makanan itu benar-benar masuk ke dalam suara pernafasan, dan menimbulkan suatu gangguan nafas, anak itu mengalami namanya tersedak, atau choking. Dan perasaan itu kondisi anaknya sangat-sangat tidak baik. Sehingga kita harus memperhatikan sekali, sejak awal, apa saja makanan-makanan yang kita hadang berikan. Dan ketika kita mau memberikan makanan-makanan yang sifatnya finger food, kita benar-benar memastikan bahwa makanan itu mudah untuk bumer di mulut. Dan ketika kita melihat anak kita bermain, perhatikan kondisi sekitarnya, apakah tampak juga benda-benda kecil yang sifatnya itu mudah sekali masuk ke dalam suara pernafasannya tanpa disengaja. Nah, sebelum kita lanjut ke dehidrasi, apa saja yang kita bisa lakukan nanti penanganan ketika kondisi anak sededak, nanti akan saya perlihatkan videonya di selesai yang berikutnya. Nah, selain selesai-selesai kita juga akan membahas mengenai dehidrasi. Jadi kalau dalam kondisi normal, kita mengkonsumsi minuman, dan keluarnya pun dalam kondisi yang cukup normal. Yaitu kita akan mengeluarkan dalam kondisi urin, dalam bentuk urin, dan juga dalam bentuk keringat. Nah, tetapi kalau luarannya itu terlalu banyak, misalkan dalam kondisi urin yang terlalu banyak, berkeringat terlalu banyak, dan mencret yang terlalu banyak, dan tidak bisa diimbangi dengan jumlah asupan yang baik, maka itu bisa dikategorikan anak kita mengalami tanda dehidrasi. Ini adalah gejala-gejala tanda dehidrasi. Jadi kita bisa lihat anaknya itu kalau misalkan sudah lemah sekali, sudah lemah, sudah lepoi sekali lah kita katakan. Kita bisa temukan ubun-ubunnya, kita raba ubun-ubun kan kalau misalkan pada bayi-bayi itu masih terbuka ya, jadi ubun-ubunnya kita raba, ubun-ubunnya tampak cekung. Kita juga bisa melihat mata anaknya cekung, dan juga kita bisa melihat juga ibunya itu kering, dan anaknya itu tampak sekali kehausan, kalau pada kondisi dehidrasi yang ringan sedang, dan kalau kita lihat pampersnya itu kok rasanya pampersnya pekat ya, atau jumlah urinya sedikit, dari pagi sampai sore hanya satu kali saja diganti popoknya, dan kita juga bisa mencubit kulit pada perut, dan ketika cubitan itu kita lepas, cubitan itu kembali dengan lambat, itu kita sebut sebagai namanya turgornya lambat. Dan kalau misalkan sudah sampai dehidrasinya itu berat ya, sedang dan keberat, anaknya itu sudah tampak lemas. Jadi biasanya kalau pada saat dehidrasi awal-awal, anaknya itu masih pengen haus, masih pengen minum, masih pengen minum, tapi kalau sudah dehidrasinya sudah berlanjut, anaknya itu justru bukan lagi tampak kehausan ya, tapi itu tampak lemas sekali, bahkan tidak bisa minum ataupun makan lagi. Nah, bagaimana sih caranya kita mengukur atau menilai tubuh kulit itu, itu tadi, kita cubit kulit-kulitnya selama satu detik, lalu kita lepaskan, dan kita amati apakah kembali dengan cepat atau lambat. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita cek sirkulasinya, ya tekan nih kuku ibu jari kita, ya, karena itu menurut saya, selama tiga detik, dari merah sampai dia putih, lalu kita lepaskan dan amati apakah merahnya itu cepat kembali atau tidak. Dan kita katakan normal, kalau misalkan dia kembali dalam kurang tiga detik, tapi kalau lebih tiga detik, itu sudah kita katakan dehidrasi. Berikut saya akan tampilkan video tampak seorang anaknya itu dehidrasi yang sangat berat, sehingga menimbulkan gangguan kesadaran, dan juga kita akan lihat video bagaimana menilai sirkulasi pada anak. Terima kasih. Oke, saya rasa saya ada masalah teknis. Baik, saya akan utang dulu ya untuk tampilkan videonya, tapi nanti akan saya kembalikan lagi untuk melihat bagaimana cara menilai sirkulasi yang baik, dan juga bagaimana caranya nanti kita bisa melihat kondisi anak itu kejang dan kondisi dehidrasi yang berat. Saya kembalikan dulu ke powerpointnya, nanti kita kembali lagi videonya. Baik, penyebab dari yang paling sering dari dehidrasi yang disebabkan oleh karena diare, paling sering penyebabnya adalah virusnya. Jadi kalau misalkan anak-anak bayi yang kurang lebih dari kurang-kurang 5 tahun, kita katakan, penyebab seringnya itu adalah dari dehidrasi dari diare, dan diare sendiri penyebab seringnya itu adalah virus. Jika kita cukup memberikan cairan tambahan seperti oralik, dan juga asih, dan kita tidak perlu buru-buru oh harus ke dokternya, supaya diberikan antibiotik, supaya diarenya cepat berbanding. Tentu tidak, karena sekali lagi paling sering penyebabnya dari literatur menunjukkan bahwa itu adalah penyebab dari virus yang tidak akan bisa dimatikan dengan antibiotik. Yang ketiga, topik yang ketiga yang kita bahas adalah penurunan kesadaran. Namun sampai di sini belum bingung ya, nanti pelan-pelan kita akan bahas dan tadi seperti saya utang tadi melalui video-videonya. Nanti juga akan menampak seorang anak yang mengalami penurunan kesadaran akan saya tampilkan videonya nanti, dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya penyebab dari anak penurunan kesadaran itu sangat banyak. Pertama, kekurangan oksigen. Yang kedua, kekurangan gula. Yang ketiga tadi, kalau anaknya itu mengalami dehidrasi yang sangat berat, anak itu bisa mengalami kesadaran menurun, bahkan sampai menyebabkan kejang-kejang, atau juga bisa ditemukan keracunan obat, ataupun perdarahan pada kepala. Bagaimana caranya kita menilai kesadaran? Kita melilai dengan satu, anaknya benar-benar sadar penuh, anaknya seperti kondisi sebelum sakit. Nah itu berarti anaknya tidak ada masalah, anaknya tidak ada penuh kesadaran. Tetapi, kalau misalkan anak itu baru sadar ketika dipanggil, atau baru sadar, baru buka mata ketika harus dicubit-cubit, itu sudah ditandai adanya penurunan kesadaran. Jadi kita sebut dengan AVPU. A, alert, jadi anaknya sudah penuh. V, verbal, artinya anak itu baru bisa melek matanya, baru bisa respon ketika dipanggil dengan suara yang keras. P, anak itu baru respon ketika dirangsang nyeri. Dan terakhir, U, unrespon. Jadi anaknya sudah dipanggil, anaknya sudah dirangsang nyeri, dicubit, misalnya tidak ada respon, itu sudah menandakan kesadaran sudah level yang paling bawah, dan itu sudah sangat-sangat kebaikan sekali. Nah, dari ketiga topik yang awal tadi, bagaimana kondisi sesak, bagaimana kondisi dehidrasi, dan juga bagaimana kita menilai penuh sadaran, kita akan menilai bagaimana cara mengatasinya. Nah, tentunya, seperti tadi dijelaskan, penyebab dehidrasi paling sering adalah gastroenteritis atau diare. Maka yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mengembalikan asuk peluaran yang hilang, jadi kita memberikan asuk yang lebih. Tentunya dengan oralid. Kalau anaknya masih asih, asih. Kalau misalkan, maaf, anaknya tidak asih lagi, masih minum sus formula, ya silakan berikan sus formula aja. Dan, lima pilar yang lain dari penanganannya selain oralid adalah adanya pemberian zinc, pemberian seng, asih diteruskan, antibiotik selektif, artinya antibiotik hanya diberikan pada kasus biar yang berdarah, dan juga tentunya kita perlu memberikan edukasi bagaimana cara pengenalan tanda dehidrasi, dan bagaimana cara memberikan oralid yang baik, bagaimana caranya juga kapan harus segera kontrol kembali ke petugas kesehatan. Nah, ini adalah gambar bagaimana caranya kita menangani, caranya kita mengatasi apabila kita temukan anak kita tersebut, yang disebut sebagai manuver hemley. jadi kalau misalkan bayinya itu masih kecil, kita bisa tengkurapkan dengan kita pukul punggungnya, atau kita pada anak yang besar kita lakukan penekanan pada ulu hati, bagian bawah sedikit di bawah hati, lalu kita dorong perut kita ke atas, supaya itu mendesak. Kalau misalkan ada benda-benda asing yang tanpa sengaja itu menutupi sauran perafasannya. Saya coba lagi ya untuk screen videonya. Sementara. ini adalah gambar dari seorang anak yang mengalami dehidrasi yang sangat berat. Jadi anak ini mengalami diare yang sangat hebat, kita bisa lihat dari video ini bahwa cairannya itu dari maaf, dari diarenya itu banyak sekali bentuk cairan yang sangat banyak, sangat cair sekali. Namun memang kondisi anak ini datangnya itu terlambat sehingga sudah mengalami dehidrasi yang sangat hebat dan anak ini mengalami suatu penangsadaran. Jadi kita bisa melihat ya bahwa anak ini tampak kejang. Jadi adanya gerakan-gerakan yang tidak normal baik pada matanya, pada tangannya, maupun pada kakinya. Ini adalah suatu akibat dari dehidrasi yang sangat hebat. Dan tentunya kita tidak ingin anak kita mengalami kondisi seperti ini. Berikutnya adalah video bagaimana caranya kita menilai sirkulasi yang baik pada anak. seperti tadi penjelasan dari sebelumnya bahwa ketika kita menilai sirkulasi kita bisa menekan kuku dari ibu jari kita tapi pada kasus ini contoh lain saya menekannya pada kulit kaki. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan kondisi normal saja ketika kita tekan kulit kita yang awalnya merah kelapa kaki ini merah ketika kita tekan lalu kita lepaskan dia harus kembali merah dalam waktu kurang dari 3 detik. Tapi kita bisa lihat dari video ini dalam 5 detik saja dia belum bisa kembali ke warna merah seperti kulit dan di sekitarnya. Jadi kalau misalkan sudah didapatkan tanda seperti ini tentu ini sudah bisa dikatakan anak ini dehidrasi. Baik. Nah yang berikutnya akan saya tampilkan bagaimana caranya kita melakukan hemric manuver tersebut. sebentar saya ulang lagi jadi kita lakukan pemukulan penekanan kita katakan punggung seperti gambar video ini sebanyak 5 kali kalau belum keluar kita bisa puter balik kita puter anak kita bayi kita oke kita bisa lakukan gerakan tadi sampai kita harapkan benda asing itu keluar lalu bagaimana pada anak yang lebih besar jadi kalau pada lebih besar kita lakukan penekanan kita berdiri di belakang di belakang anak kita yang besar itu kita berdiri belakangnya lalu kita pukul atau lakukan penekanan pada bawah ulu hati seperti video ini maaf video ini saya masih gunakan boneka yang bayi tapi secara keras besar hampir sama tekniknya yang terbang yang akan Terima kasih. 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 CT scan itu selain biaya yang mahal, tapi itu juga menyangkut efek radiasi yang ditimbulkan ke kepala kita atau ke otak kita. Ini adalah beberapa contoh kejadian cedera kepala yang timbulnya adalah suatu perdarahan pada dalam otak. Kita sebut sebagai hematoma structural dan hematoma epidural. Jadi ini adalah contoh hasil dari CT scan-nya. Dan di sisi kanan, ini adalah sebuah kejadian yang terakhir juga kami tangani sekitar awal Januari. Jadi anak itu usia 3 tahun, anak ini dia jatuh, terpleset, kepala belakangnya membentur lantai. Umumnya anak-anak yang seperti ini tidak sampai mengalami suatu kejadian ataupun kejarahan yang sangat berat. Tapi ternyata anak ini sebenarnya mengalami suatu penyakit khusus ya, penyakit langka, di mana penyakit langkanya itu adalah suatu gangguan pada pembentukan tulang-tulangnya. Jadi tulang-tulang anak ini memang sangat tinggi sekali. Dan ketika dia mengalami sebuah mekanisme jatuh yang mungkin bukan ternasuk dalam mekanisme yang berat, bisa timbul perkertakan seperti gambar di sebelah kanan atas ini. Jadi kepala bagian belakang sisi kirinya itu mengalami keretakan dan ketika kita CT scan itu anak ini mengalami suatu perdarahan yang kita cocokkan seperti gambar sebelah kiri termasuk perdarahan yang epidural. Perdarahan atau hematoma epidural ini itu lebih membahayakan dibandingkan perdarahan yang subdural. karena umumnya kalau perdarahan yang namanya epidural ini yang pecah itu adalah pembuluh darah arteri yaitu pembuluh darah yang yang lebih penting dibandingkan kalau misalkan perdarahan yang sifatnya sektural. Nah anak ini kembali kepada anak ini anak ini usia 3 tahun ketika anak ini paska jatuh anak ini tidak ada kelona papa anak ini sadar seperti biasa tidak ada kelona papa tetapi mulai sore harinya anak itu muntah-muntah yang berulang muntah berulang muntah berulang tetapi orang tuanya membawanya besoknya sehingga pada satu hari kemudian sudah lewat dengan kondisi muntah-muntah yang berulang sejak sorenya itu itu sudah 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 sebenarnya sudah sudah kategorinya sudah ini anak ini memang ada masalah gitu anak ini meskipun anak ini awalnya sadar tetapi ketika ada muntah-muntah berulang itu sudah tanda yang artinya harus sangat-sangat kelas badai maka dari itu setiap kondisi cedera kepala kalaupun misalkan oleh penyakit kesehatan kita periksa kita suruh pulang bukan berarti pulang selesai tapi sebisa mungkin orang tua itu juga harus memantau dalam kondisi paling tidak sampai 2 hari ke depan atau 48 jam ke depan jadi seperti contoh tadi anaknya itu habis cedera kepala tidak ada kewan apapun tapi menjelang sore anak itu mengalami muntah-muntah yang berulang dan ternyata ketika kita lakukan pemeriksa CT scan sudah dapatkan pedaran kepala jadi sekali lagi pemantauan pasca cedera kepala itu harus dilakukan paling tidak 48 jam ke depan apa saja yang harus dilakukan pada apakah anaknya itu menjadi tidak sadar atau tidak terus apakah ada suatu gangguan perilaku anaknya tampak gelisah tampak bingung atau jangan-jangan anak itu kejang atau anak itu mengelola sakit kepala yang sangat berat atau seperti tadi anak itu mengalami muntah-muntah yang berulang atau lebih beratnya anak itu timbul keluar keluar darah pada telinga hidung dan kalau misalkan terakhir pada bayi-bayi yang masih kecil di bawah setahun yang ubun-ubun namas terbuka kita bisa merambah jangan-jangan ubun-ubunnya sudah membonjok artinya itu adalah suatu pedarahan yang hebat gambar sebaah kiri adalah gambar adanya sebuah traktur atau patah pada dasar tulang kepala atau bahasa kreni dan inilah suatu kondisi yang sangat-sangat berat sekali dan biasanya kalau sudah dapatkan kondisi seperti ini sangat seles sekali untuk keselamatkan dan ciri-cirinya adalah kita bisa melihat adanya suatu kebiruan di sekeliling mata seperti mata panda gitu ya tapi dia bentuknya itu kebiruan di sekeliling mata dan juga disertai dengan pedaran pada hidung dan telinga serta juga kebiruan pada daerah sisi bawah telinga atau daerah tengkuk daerah nah mengenai tadi contoh kasus yang anak itu muntah pada semua anak-anak yang cedera kepala itu mungkin kita akan jumpai juga muntahnya satu kali dua kali ya seperti itu maka kita tidak boleh meminta ataupun kita juga tidak boleh memberikan obat anti-muntah kepada anak pasca cedera kepala karena itu akan melaburkan gejala jangan-jangan sebenarnya anak ini memang muntah-muntah berulang sebagai tanda bahwa anak ini mengalami suatu pedarahan tapi ketika kita memberikan suatu penawarnya kita memberikan anti-muntah muntahnya hilang jadi kita tidak tahu sebenarnya anak ini muntah atau tidak seperti itu jadi sebisa mungkin kita tidak memberikan anti-muntah ataupun kita tidak meminta juga ke dokter anti-muntah pada anak kita nah ini adalah gambar yang berikutnya kita sering kalau kita gemes gitu ya sama anak-anak kita yang masih bayi atau kadang-kadang kita malah merasa bahwa ini kok anak bayi kita kok rewel banget ya kayaknya pengen ditentangkan gitu dan kadang-kadang kita saking gemes saking kesalnya mungkin kita sering mengguncangkan bayi bayi kita karena inginnya sifatnya sih inginnya jangan rewel dong tenang-tenang dikit seperti itu intinya tapi sebenarnya ketika kita mengguncang-guncangkan bisa jadi adanya suatu mekanisme kepalanya itu mengalami gerakan yang berlebihan yaitu anaknya itu kepalanya ke depan lalu ke belakang secara berulang dan itu disebut sebagai chicken baby syndrome dan ketika kita guncang-guncang dan terdapat mekanisme kepala yang ke depan belakang-ke depan belakang tersebut itu akan menimbulkan cedera otak dan tentunya itu juga bisa menjadi fatal dan kalau di luar negeri kalau misalkan didapatkan anak yang mengalami chicken baby syndrome karena kelelahan orang tua dan orang tuanya itu bisa diadili dan di penjara sampai saat ini mudah-mudahan masih bisa mengikuti kita akan lanjut sedikit mengenai luka bakar luka bakar ini yang paling sering terjadi adalah di rumah tentunya dan penyebab paling sering adalah air panas data di RSM tahun 2011 karena panas dan kita kejahatan dan kita kejahatan kita kejahatan kejahatan keluarga kejahatan kita kembali dan kejahatan eksploran dan dia bisa kejahatan kejahatan jadi kalau air disini dia akan buah hari 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 jadi kalau terus ini akhir ya kok datang segera di lakukan ini ini Terima kasih. 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 gambar ini penting? Karena gambar ini untuk menilai kapan sebenarnya suatu kondisi emergensi. Jadi kita bisa lihat pada anak ya, bahwa anak-anak itu dia ini luas permukaan tubuhnya itu kan kita katakan kesannya memang kecil ya, kita kesankan kecil, tapi kita bisa lihat ya, kalau misalkan kepala itu pada pada dewasa, pada anak-anak itu, kalau misalkan luka bakarnya di kepala itu sudah masuk 18 persen dari luas permukaan tubuh, sedangkan kalau para dewasa dia hanya 9 persen. Sehingga kita katakan meskipun kesannya bahwa bayi atau anak-anak itu kecil, tapi secara persentase luas permukaan itu lebih besar. Semakin besar luas permukaan tubuh yang mengalami luka bakar, itu akan menimbulkan gangguan, yaitu gangguan cairan, anaknya bisa mengalami dehidrasi, karena terus mengalami penguapan, gangguan seragudasi, sirkulasi darah, anaknya juga bisa mengalami shock namanya, dan yang ketiga, anaknya bisa mengalami infeksi akibat luka yang mungkin terbuka dan terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang menempel. Nah, apa yang harus diwaspadai? Itu katakan red flags, yaitu sesuatu luka bakar derajatnya 2 atau 3 yang lebih dari luasnya 10 persen. Atau luka bakar derajat 2-3 yang kenanya di arah wajah, tangan, kaki, kemaluan, anus, dan juga sendi-sendi tubuh yang mayor, atau luka bakar derajat 3, meskipun dia hanya 5 persen, tapi kalau sudah masuk dari karirat 3 itu sudah waspada. Luka bakar listrik, dan luka bakar inhalasi. Luka bakar inhalasi ini biasanya terjadi kalau pada saat kondisi gedungnya terkebakaran, amit-amit ya rumah, ataupun tempat kerja kebakaran, dan kitanya terperangkap di dalam gedung tersebut, dan itu bisa menimbulkan, menyebabkan adanya luka bakar karena uap panas, ataupun udara yang panas dari aplik tersebut, kita hirup, dan kita bisa terbakar, dan bisa membakar bulu-bulu hidung, bahkan sampai suara panas kita paling bawah. Sehingga gejalanya adalah adanya suara serat, ludah yang warna hitam, cedera pada wajah, ataupun pada leher. Nah, ini adalah apa-apa saja sih yang harus dilakukan kalau misalkan kita mendapati luka bakar. Yang paling sering, kita juga harus mengakui ya, bahwa yang paling sering, kadang-kadang kalau di rumah, kita langsung berikan kecap, atau kita langsung berikan es batu, atau kita bahkan kita berikan odol, atau terakhir bahkan ada juga berikan telur, jangka-jangka malah mau jadi bikin orang arik ya. Tapi semua ini tidak tepat, karena semua ini akan menimbulkan resiko kontaminasi infeksi, dan tentunya juga akan menimbulkan rasa perih, menambah rasa perih, karena kan ketika kita berikan es batu, itu sangat-sangat dingin sekali, sehingga bukannya meredakan nyeri, tapi malah menambah suatu sensasi yang lebih sakit lagi. Maka penanganan yang paling tepat ketika anaknya luka bakar adalah dialirkan dengan air mengalir, misalkan tangan kita mengalir luka bakar, tangan kita dicuci dengan air yang mengalir di kran, di wastafel, selama 10-15 menit, setelah itu kita balut dengan kasa gulung seperti ini, dan kasa gulungnya itu kita balut dalam kondisi dia itu lembab, bukan basah ya, jadi kita kita basahkan dulu, kasa itu dengan air, lalu kita peres, sehingga menjadi lembab, lalu kita bisa gulung, tujuannya adalah supaya kulit yang terbakar itu kan pasti akan terasa panas, dan dengan kita memberikan kelembapan, itu kita tetap menjaga kelembapan kulit itu dengan tetap baik. Kalau kelembapan kulit itu terjaga dengan baik, itu akan membantu proses penyembuhan luka. Yang berikutnya adalah bagaimana penanganan pada luka minor. Seringkali kita tanpa sengaja kita di dapur atau anak-anak kita mungkin jatuh, mengalami luka lecet atau tergores. Apa yang bisa kita pukulkan? Kita tekan hingga darahnya berhenti, cuci juga dengan air bersih, lihat apakah darahnya kotoran yang menempel, dan kita juga bisa melakukan plaster dengan plaster adhesif, dengan berbagai macam merek. Dan kita waspadai jangan sampai adanya tanda-tanda infeksi. Apa itu? Yaitu nanah, kemerahan, bengkak, atau luka tersebut semakin nyeri bila tekan. Dan kapan sih kita harus luka itu tidak boleh jahit, tidak boleh tutup, seperti itu ya? Kita tidak boleh menjahit kalau pada kasus lukanya yang sifatnya bernanah. Jadi kalau misalkan luka itu bernanah, kita sebaiknya tidak-tidak tutup dengan jahit, tapi kita tutupnya dengan kasa lembab. Tujuannya adalah supaya kita bisa kasa itu bisa menarik atau menghisap nanah tersebut supaya bisa ditarik dan kita bisa harus ganti-ganti kasa tersebut setiap hari. Bisa saja dilakukan 2-3 kali sehari, tidak belum menunggu 1 kali 24 jam. Dan jangan lupa juga kita biarkan terbuka kalau misalkan luka yang kotor ataupun luka karena gigitan binatang. Karena kalau ketika kita tutup, jangan-jangan luka yang kotor itu justru akan menimbulkan resiko infeksi baru lagi. Dan kapan ketika kita lakukan jahit? Kalau misalkan lukanya sangat-sangat lebar atau sangat dalam sekali sehingga tampak jaringan lemak atau tumpahkan tulang dan apabila didapatkan perdaraan yang sulit berhenti. Topik 2 yang terakhir yaitu adalah mimisan. Ini juga menjadi suatu keluhan yang sering kita temukan di klinik, di poliklinik. Dok, anak saya ini tadi pagi habis upacara mimisan. Dok, anak saya tadi habis kemarin dua hari lalu pilek-pilek sekarang dia mimisan. Nah, mimisannya itu nggak banyak sih dok dan sendiri. Nah, ini juga seringkali kita temukan. Penyebab paling sering pada anak-anak itu adalah trauma. Trauma itu bisa saja tanpa sengaja mereka bermain atau tanpa sengaja mungkin mereka ya mungkin kebukarinya lah ya sama teman-temannya itu juga bisa menimbulkan mimisan. Atau juga sering karena ya tadi pilek-pilek atau dia alergi. Anaknya itu mengalami klinik alergi bersin-bersin gatel-gatel sehingga goruk-goruk-goruk seperti ini atau mungkin korak-korak hidungnya sehingga menimbulkan perdarahan mimisan di bagian depan. Nah, yang jarang adalah kalau misalkan mimisan itu disebabkan oleh suatu kondisi keganasan seperti keganasan darah, leukemia, atau gangguan berikut pada hati ataupun tumor-tumor pada hidung. Perdarahan atau mimisan itu dibagi dua. Yang pertama adalah bagian depan namanya anterior dan yang bagian kedua adalah bagian belakang atau posterior. Ini adalah karena letaknya ini lebih kepada bagian depan itu paling sering ya karena memang tadi karena anak-anak kalau misalkan hidungnya gatal, bersin-bersin lebih mudah atau lebih sering untuk mengkorek-korek ataupun kucuk-kucuk hidung yang bagian depan ini. Dan kita tidak perlu terlalu khawatir kalau misalkan perdarahan itu mudah berhenti. Kapan kita perlu khawatir adalah kalau misalkan ternyata anak itu suka mimisan yang sangat lama sangat berulang dan susah berhenti ataupun disertai adanya perdarahan di lokasi-lokasi tubuh yang lain tanpa penyebab yang jelas. Ini adalah langkah-langkah bagaimana caranya kita menangani seorang anak yang mimisan. Kepalanya bukan ditengadahkan ke belakang tapi kita harus tengadahkan ke depan. Kalau kita tengadahkan ke belakang yang terjadi adalah darahnya itu malah akan mengalir ke belakang malah akan masuk ke lambung atau bahkan terkadang malah masuk ke selam perawasan sehingga malah anaknya bisa malah batuk-batuk seperti itu. Karena anak itu merasakan ada sesuatu air yang mengalir ke belakang sehingga malah anak itu tidak akan bernyaman. Tidak-idak akan merasa nyaman. Kepala condong ke depan tekan hidung dengan uyu jernan-jernan kelujuk kompres S di pangkal hidung seperti gambar ini akan merapas dengan mulut dan bila tidak berhenti dalam 15 menit silakan berobat ke dokter. Dan ini adalah yang terakhir mengenai memar atau bruce kita sering tanpa sengaja anak-anak kita sering bermain terjatuh tandang bola ataupun terbentur dinding terbentur meja tanpa sengaja kita mengalami anak-anak kebiruan kebiruan ini adalah suatu tanda perdarahan pembuluhan kapil yang kecil-kecil pada jaringan cukup kita lakukan istirahatkan saja dan kita bisa kompres S kompres dingin kompres S pada daerah yang membar tersebut boleh juga kita kalau misalkan lukanya sangat besar sekali membarat sangat besar kita perban dengan tadi ya gambar elastik perban tadi kalau misalkan sangat besar lagi kita juga bisa tinggikan lokasi kaki kita yang mengalami cedera tersebut ya dan ini adalah tanda-tanda refleks yang harus diperhatikan inilah sebuah contoh juga yang saya temui sekitar 2 tahun yang lalu anak itu datang katanya dia itu habis membahin tanpa sengaja terantuk sesuatu awalnya dia memang memar ya seperti video ini gak mana memar tapi ini memarnya tidak wajar sekali karena anaknya masih mengeluk kesakitan yang tidak hilang-hilang dan malah kaki jari kelingkingnya ini tidak bisa digerakkan sehingga pada saat di foto ternyata memarnya ini juga disetai dengan patah pada tulang jari kelingkingnya pada kaki sebelah kiri dan ini adalah waktu nantara waspadi atau refleksnya itu nyiri hebat sekitar memar nyirinya berlangsung lebih 3 hari memar tanpa penyebab yang jelas dan riwayat pergerakan yang susah berhenti dan yang terakhir bagaimana caranya kita mengatasi jangan lupa dan kita juga harus menjadari bahwa kecelakaan pada anak itu paling sering kita justru temukan itu di rumah seperti contoh tadi anak tadi dia tanpa sengaja tersiram air panas karena kita lalai kita lupa untuk meletakkan panci meletakkan teko air di tempat yang aman kalau misalkan rumahnya bertingkat sebaiknya kita juga memasang pagar supaya anak-anak apalagi anak-anak baru belajar berjalan tidak langsung jatuh dan juga kita sudut-sudut meja ini kan kadang-kadang cukup tajam cukup tajam kita bisa kok beli di e-commerce itu pelindung karat seperti ini penempat sepertinya yang tebal sekali sehingga kita bisa lem sehingga ketika misalkan terantuk tidak langsung mengenai pinggiran dari meja yang tajam ini kita juga harus sedia tabung pemadam kebakaran di rumah dan kalau misalkan anak-anak kita juga masih kecil masih ingin eksplor kemana-mana kira-kira kalau misalkan adanya yang terjangkau seperti colokan-colokan resek ini kita bisa kok juga beli di e-commerce ataupun dimanapun tutup supaya tidak memudahkan anak-anak atau baik kita tanpa sengaja memasukkan jarinya ke colokan-colokan resek terbuka seperti ini jadi kita sebisa mungkin harus berusaha menciptakan lingkungan rumah yang aman dan ramah untuk anak dan terakhir kita juga tidak boleh lupa siap sediakan juga kotak P3K tidak hanya di rumah juga sebaiknya juga ada di misalkan di mobil karena hal-hal yang sederhana penting ini hal-hal yang sederhana ini akan sangat-sangat penting sekali ketika memang kita mendapati anak saudara-saudara kita mengalami kecelakaan dan kita bisa lakukan lebih ketolongan lebih awal demikian presentasi dari saya terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak atas presentasinya Dr. Felix cukup jelas ya semuanya ya harusnya sudah jelas karena yang dijelaskan cukup detil saya akan ulangi saya akan berikan kesimpulan tapi mungkin lebih ke mengulangi meng-highlight bagian-bagian penting dari tadi setiap topik yang ada yang pertama dari sesak itu penyebabnya karena ada gangguan di seluruh pernafasan atas ada gangguan di seluruh pernafasan bisa dinilai untuk sesak nafas itu kan peningkatan jumlah nafas lebih banyak dibandingkan yang normal nanti berbeda setiap anak di bawah 2 bulan itu 60 kali di atas 60 kali 2 bulan sampai 11 bulan di atas 50 kali lalu 1 sampai 5 tahun di atas 40 kali lalu juga salah satu tanda bahayanya adalah anak-anak yang mulai penurunan kesadaran atau tampak terlihat ngantuk bisa juga mungkin anaknya tampak gelisah atau kontaknya diajak ngomong mungkin kurang nyambung tapi bisa berhubungan sama yang tadi penurunan kesadaran yang berikutnya salah satu penanganan juga kalau ada terjadi choking adalah dengan hemlik sesuai dengan video yang tadi sudah ditunjukkan sama dokter Felix untuk yang kedua dehidrasi itu yang dinilai adalah dari ubun-ubunnya dan matanya ada kecekung dari ubun-ubun dan mata lalu anaknya tampak kehausan kencingnya sedikit atau terlihat pekat lalu salah satu yang bisa dinilai yang tadi diajarkan oleh dokter Felix adalah kita menilai sirkulasinya dilihat dari ujung jari ditekan selama 3 detik lalu dilihat apakah kembali cepat atau lambat kalau dia kembali di bawah 3 detik itu berarti masih baik lalu juga dilihat turgur kulit perutnya dicubit dilihat juga apakah kembali cepat atau baik bila ada tanda gawat kegawatan yaitu anaknya tampak kekurangan cairan yang tadi yang sudah dijelaskan itu harus diperbaiki kembalikan cairannya kalau memang yang paling penting dari dokter tadi sudah dijelaskan yaitu kembalikan cairannya kalau anaknya masih kecil bisa diberikan ASI kalau anaknya sudah cukup besar bisa diberikan oral lid lalu saya mau hal-hal juga satu hal yang paling penting adalah diare itu yang paling sering terjadi karena infeksi dan infeksinya yang paling sering adalah virus sehingga tidak mayoritas atau sebagian besar diare itu tidak memerlukan antibiotik ada beberapa kasus yang memang diperlukan antibiotik tapi jarang sekali lalu yang berikutnya untuk sederah kepala contohnya seperti ada trauma bisa dinilai tidak semua anak yang ada trauma kepala harus dilakukan CT scan karena ada efek sampingnya yaitu radiasi bisa dinilai tadi dari pecan score tadi mungkin semua sudah nyatet lalu salah satu tanda yang paling penting adalah murah dan nyari kepala hebat diperhatikan juga yang harus dinilai kalau anaknya misalnya sudah dibawa berubah dan ternyata tidak perlu dilakukan CT scan itu diobservasi di rumah karena tanda yang perlu diperhatikan adalah tadi muntah terus penurunan kesadaran termasuk ada gelisah anaknya bingung atau linglung ada juga penurunan kejang lalu sakit kepala nyari kepala hebat lalu keluar darah dari telinga dan juga hidung itu juga lalu ubunnya bonjol pada anak-anak yang ubunnya belum tertutup itu dinilai 48 jam lalu yang berikutnya yang paling sering adalah air panas jadi memang sangat penting untuk menjaga supaya anak tidak terkena benda-benda yang berbahaya di rumah tadi kan sudah beliau sudah jelaskan juga rumah harus safety jadi kalau memang ada air panas yang sekiranya tidak terkena ke anak ya dijauhkan atau dijaga supaya tidak terkena lalu tanda bahaya yang harus segera di rumah sakit mungkin adalah trauma luka bakar karena listrik lalu luka bakar inhalasi yang mengganggu seluruh nafas tadanya bisa ada suaranya serak lalu ludahnya warna hitam lalu luka bakar yang derajat 2-3 yang di atas 10% di bagian-bagian yang vital contohnya di wajah lalu di tangan di kemaluan di anus dan juga sendi-sendi besar atau derajat 3 yang di atas 5% luasnya mungkin nanti bisa cari sendiri juga di googling untuk smart parents bisa cari luas luka bakar mungkin namanya lebih mudah rules of nine bisa dicari nanti kira kurang lebih berapa banyak berapa persen kalau misalnya anak saya terkena di tangan berarti kemungkinan dia berapa persen lalu yang berikutnya luka minor reflexnya adalah nanah kemerahan bengkak dan nyari bila ditekan lalu tadi juga sudah dijelaskan oleh beliau tidak semua luka harus dijahit contohnya luka nanah itu lebih baik diberikan kasa yang lembab supaya nanahnya itu tertarik keluar atau luka karena gigitan binatang lalu kalau untuk yang luka dalam dijahit untuk mimisan yang paling sering terjadi itu karena trauma karena udara dingin alergi dan juga peradangan seluruh nafas atas yang cukup jarang adalah gangguan darah atau gangguan pemukuan darah atau keganasan darah dan juga tumor itu langkah penanganan awalnya adalah kita harus condongkan kepalanya ke depan gak boleh ke belakang karena takutnya darahnya akan masuk ke seluruh nafas membuat kondisinya anaknya jadi gak nyaman atau malah juga berbahaya takutnya darahnya masuk ke dalam yang harus dilakukan adalah condong ke depan lalu ditekan dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk hidungnya sampai darahnya berhenti dan pernafas menggunakan mulut lalu bisa juga dilakukan memberi kompres es di ujung pangkal hidung belakang ya di bagian belakang hidung ini di bagian pangkal supaya membeluh darahnya lebih cepat kembali berhenti darahnya kalau sudah dilakukan langkah awal itu dan lebih dari 15 menit masih berdarah terus segera dibawa ke rumah sakit lalu yang topik yang terakhir tadi adalah memar langkah penengahannya adalah RISE singkatannya yaitu adalah istirahat S, compression dan juga elevation tadi sudah beliau jelaskan red flexnya adalah nyari yang hebat lalu memarnya terjadinya cukup lama depan 3 hari lalu tidak tidak ditemukan penyebab yang jelas atau misalnya anak saya kok tiba-tiba memar tapi gak terbentur gak ada jatuh tapi tiba-tiba memar dan itu berulang itu mungkin bisa dicari penyebabnya kenapa dan juga dari darahan yang susah berhenti nah jadi kesimpulan dari persentase tadi adalah di rumah harus safety dari segala hal ya misalnya tidak ada tangga diberikan membatas supaya anaknya tidak jatuh dari tangga lalu benda tajam contohnya seperti ujung meja tadi bisa diberikan pelindung supaya tidak terkena ujung meja supaya tidak terkena luka lalu benda tajam lainnya misalnya pisau juga dijauhkan lalu air panas tadi juga cukup berbahaya kalau terkena air panas dan juga disiapkan pemadam api atau kita tahu dengan namanya apar lalu colokan restri juga harus dilindungi diberikan penutup dan juga sediakan kotak P3K yang isinya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Felix tapi kurang lebih yang harus disiapkan di kotak P3K tadi adalah yang bisa bantu atau diberikan pada penolongan pertama yang tadi sudah dijelaskan dari semua penyakit di atas mungkin untuk kesimpulannya begitu saja selamat menikmati Terima kasih.